Kepala Rumah Asrama Bulan Ini Pemandu Sorak Linci Apa? Nah, teman-teman, kita adalah Kepala Rumah Asrama sekarang. Tidak menyangka ya? Aku tidak melihat senyum bahagia kalian. Sekarang semuanya akan sesuai aturan kelinci. Iya. Kalian yang terbaik. Tidak, kami tidak sudi berada di bawah aturan kelinci. Iya, maka tidak maaf. Kalian harus melakukannya. Harus. Kalian harus patuh pada apa yang kami katakan. Belakangan ini kalian agak manja. Teman-teman, bulan ini kita semua harus patuh pada para pemandu Sorak Linci. Mereka adalah tangan kanan dan tangan kiriku. Pak Guru Mike, kau mengkhianatiku. Iya, benar. Bapak pengkhianat. Eh, Pak Mike, kenapa? Kenapa dengan para pemandu Sorak? Sekali-sekali pecundang diberikan tanggung jawab. Iya. Pecundang tidak bisa bertanggung jawab. Cukup para tikus. Kalian tidak lagi bertanggung jawab. Kami akan melakukan apapun. Kami akan lakukan apapun untuk kembali bertanggung jawab pada asrama ini. Pemandu Sorak Linci semoga berhasil dengan kasus sulit ini dan aku akan pergi. Terima kasih, Pak Guru Mike. Sekarang kami akan memilih asisten dan itu adalah para pemain basket. Kalian dengar, kami pembantu utama. Pemandu Sorak Linci akan mengatur para wanita dan para pemain basket akan mengatur para pria. Teman-teman, tunggu. Kalian akan menjalani bulan olahraga yang berat. Jangan menakuti mereka. Mereka sudah gemetar. Kami sudah gemetis. Aku tidak akan tunduk pada pemandu sorak itu. Mustahil. Kami akan dengar yang mereka katakan sekarang. Teman-teman, aku boleh ikut ya. Aku tidak mau sama pemain basket. Mereka membenciku. Tidak bisa karena kau seorang pria. Nah, sekarang saatnya membalas dendam ke para penindas, ya. Jadi, para katak, setiap hari kalian harus membereskan tempat tidur semua orang. Rasakan itu, para katak. Bagus. Bulan depan seharusnya kita yang bertanggung jawab. Kita akan balas mereka. Mereka pikir kita ini siapa. Kami juga pemandu sorak, para tikus. Diana, mereka harusnya dapat tugas berat. Ingat yang pernah mereka lakukan. Laila, tunggu dulu. Para tikus, kami sangat mencintaimu. Diana, yang paling berat, ya. Karena itulah, mulai saat ini, kalian akan membersihkan toilet asrama setiap hari. Bagus sekali. Kalian tahu, teman-teman, aku keluar dari permainan ini. Kami dan toilet itu sama sekali tidak cocok. Apa-apa kalian sudah membersihkannya? Teman-teman pecundang. Diana, biar aku yang beritahu para pria. Pemain futbol akan membersihkan gym setiap kali selesai latihan. Iya, pastinya. Kami tidak membersihkan apa-apa. Kau dengar, Patrick. Kau harus membersihkan gym setiap selesai latihan. Aku pemain bisbol, bukan sepak bola. Pemain futbol itu mengepel lantai. Lihat, Pisa. Untuk kita kerja, kita nggak perlu membereskan tempat tidur siapapun. Iya, kan? Dan tidak perlu membersihkan toilet. Aku lebih suka menyajikan minuman. Itu artinya baik pemandu sorak maupun pemain basket, tidak ada hubungannya dengan kita. Kita berdiri sendiri, Ais. Dan akhirnya wanita pecundang yang sangat suka mengikuti kita tidak akan meninggalkan asrama selama sebulan penuh. Iya, akhirnya pecundang. Apa? Karina, bagaimana mereka tahu? Entahlah, mungkin ada yang membocorkan. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan. Silahkan datang ke kami, ya. Kalian tahu di mana mencari kami. Semoga kalian beruntung. Diana itu sangat berani. Kau lupa tentang Diana, ya? Iya, aku lupa. Tapi Diana sangat berani. Ryan? Aku di tim perempuan, ya. Boleh, ya? Tidak bisa. Kau itu pria, bukannya wanita. Kau yang mengambilkan kami bola saat latihan. Itu seperti tugas perempuan. Gampang sekali. Baiklah, mengambil bola bukan membersihkan gym, ya. Pokoknya ingat pemain sepak bola, bukan membersihkan gym. Nah, Nastia. Katakan padaku apa yang kau pikirkan sekarang ini. Kamu ke mana berpakaian seperti itu? Memangnya ada kencan. Tapi, teman-teman, kalian janji, ya. Jika aku beritahu kalian, kalian berdua tidak akan marah dan menghalangi. Jangan membuatku takut. Jangan menghalangimu dari apa. Langsung ke topiknya, Nastia. Ngomong-ngomong. Aku ada kencan dengan Zak hari ini. Tolong kalian jangan terhidup. Apa? Iya, kencan di tepi danau. Itu karena pemain basketmu tidak memadai. Nastia, aku sama sekali tidak setuju. Aku juga tidak setuju. Kau ini tidak paham, ya? Mereka tidak mau bicara dengan kita. Mereka itu aneh. Makanya, sebagai kapten tim, aku menentangnya. Aku melarang kau kencan dengannya. Dan kau tahu, kapten tim? Ini hidup pribadiku. Ini hubunganku. Dan karena itu kau tidak bisa mengatur aku. Maaf, ya. Sudah, Nastia. Pergilah. Keluarkan dia dari pemandu sorak, Diana. Ini adalah pengkhianatan. Ayolah, Nastia. Ayo, sadarlah. Nyalakan otakmu. Jangan berkencan dengan Zak. Otakku selalu menyala, Diana. Dan kau tidak bisa mengaturku. Ayolah, tolong buat aku abingan timun, ya. Para katak, kenapa murung sekali? Pemandu sorak merusak suasana hati kami. Para kelinci itu sangat menjengkelkan. Aku sebah. Aku tidak mau membereskan tempat tidur. Tidak mau. Ya, itu salah. Kamu harusnya berteman dengan para kelinci. Ya, mereka itu kan pendendam. Berteman? Teman-teman, kalian bersama kami atau mereka? Kami tidak akan mentolerir. Benar kan, teman-teman? Kalian itu bicara apa? Kami juga tidak mau berteman. Kami tidak ikut siapapun. Kami berdiri sendiri. Tapi kalau kau sendiri, maka kau akan membereskan tempat tidur sendiri. Dan kami, para katak, kami juga tidak mau membersihkan toilet. Kalian punya sesuatu untuk ditawarkan kepada kami. Ayo ikut kami, para katak. Tidak di depan semua orang. Biasrama ini dulu kan semua orang berteman. Tidak akan bisa berteman. Semuanya mau jadi yang paling keren. Sudah cakep. Zak. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Aku menentang. Aku akan pergi, Zalina. Dan aku jatuh cinta. Dan kau nggak bisa menghentikan aku. Di mana kencannya? Apakah di tepi danau? Iya, benar. Memangnya kenapa? Tidak. Pastikan pacar pemandu sorakmu tidak terinfeksi zombie-zombie lainnya. Kau tahu? Karena kita tidak sendirian di sini. Tenang saja, Zalina. Aku bisa membela pacarku sendiri, kok. Dia pikir dia sudah dewasa. Padahal dia sangat bodoh. Sial. Aku nggak bisa pergi kencantapa bunga nih. Ada bunga di sini. Itu dia, Nastia. Lihat kan? Ayo sini. Iya, iya. Lihat dia. Dia tetap datang. Cinta itu jahat. Jatuh cinta pun pada zombie. Wow, tempat yang keren dia begitu romantis. Baiklah, nafas yang segar. Hah, bau parfum? Baiklah, aku sudah siap menunggu Zak. Zak, yang paling penting itu adalah percaya diri. Dan tugas utama hari ini adalah menciumnya. Hai, Zak. Hai. Kau tahu, Zak, tempat yang kau pilih ini sangat sempurna untuk kencant. Ini keren sekali. Ini bunga untukmu. Terima kasih. Aster biru bunga favoritku, Zak. Aku tahu itu bakal cocok dengan rambut merah mudamu seperti ini. Jadi, Zak, kemana kita akan pergi? Baiklah, jalan-jalan yuk. Ini tempat yang indah akan ketunjukkan padamu. Oh, ya ampun. Dia memberinya bunga plastik. Dan Nastya suka sekali pada bunga aster biru. Apa kita akan terus menonton? Begini, Kenopah. Mereka berdua tidak boleh sampai ciuman. Karena itu, nanti akan membuat kulitnya jadi seperti marmer. Ayo ke sana. Jangan sampai mereka berciuman. Iya, jangan biarkan mereka. Aduh, Zak. Indah sekali tempat ini. Kau bisa beri makan bebek di sini. Iya, benar. Siapa lagi yang bisa aku beri makan? Gak ada, Nastya. Hanya bebek. Zak, bolehkah kita berciuman di tepi danau ini? Kalau kau mau, ya boleh aja. Dan setelah berciuman, kulitku tidak akan menjadi marmer sepertimu. Kenapa? Itu mereka. Diana, mereka akan berciuman. Harus kita hentikan. Zak, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Nadia. Hai, kalian berdua. Tolong jangan berciuman, ya. Nastya, ayo kita pergi sekarang. Zak, cepat tinggalkan Nastya. Dia ini pemandu sorak. Dia bukan tandinganmu. Nastya, ayo pulang. Teman-teman, apa yang kalian lakukan? Kalian merusak kencanku. Nastya, aku akan menunggumu di sini dengan waktu yang sama besok. Aku tidak mengerti. Kenapa kau tutup? Iya, kan hari kerja sudah selesai. Untuk kami, buka atapnya dan menggoreng sayap untuk kami. Teman-teman semua, maaf ya. Hari kerja sudah berakhir. Untuk pemain basket, kau bisa kerja, kan? Kami lapar setelah latihan. Ayo buatkan sayap gorengnya. Pemain basket, mau apa sih? Mau cari masalah? Akan kutelpon Pak Guru Mike, nih. Terima kasih, Pinsa. Beri kami makan. Ais, kusarankan kau jangan tidur malam ini. Karena siapa tahu ada yang mengecat bibirmu. Kalian semua cepat keluar dari sini. Jangan perintah kami. Kami berdiri sendiri. Bilih, 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 bilih. Berdiri dari sini pemain basket. Kami mau sayap ayam. Hei, kalian. Cafe ini sudah tutup. Cafe ini akan buka untuk kami. Iya, teman-teman. Untuk kalian, cafe pasti buka. Kasian sekali pemain basket. Baiklah, kalau begitu pemain futbol, kalian akan ke kamarku hari ini memoles Urenoir. Aku akan memberimu ember dan juga sikap. Belum ada sarung tangan, ya. Kalian datang tepat waktu. Para pemain basket umumnya kurang ajar. Jika mereka menyentuhmu, hubungi kami. Kami bela kalian demi saya payam. Baik, teman-teman. Kalian mau satu atau dua? Cepat, buat tiga. Ayo, Nastia. Teman-teman, kalian tahu? Aku tidak mencampuri hubungan kalian dengan para pemain basket. Mengapa kau mengacaukan hubunganku? Nastia, dengar ya. Kalau hubungan ini dengan pria normal, aku tidak akan peduli. Tapi keluarga ini kan aneh sekali. Kita juga sudah sama-sama tahu hal itu. Sudah, sudah, sudah. Jangan marah-marah dulu, ya. Aku tidak mau membereskan tempat tidur. Ibuku melahirkan anak yang begitu cantik sepertiku bukan untuk membereskan tempat tidur orang lain. Iya, aku setuju dengan itu. Teman-teman, kenapa kalian peduli? Kita kan tidak harus melakukannya. Kita jangan bereskan tempat tidur ini. Hah, betapa patuhnya kalian. Apa kalian sudah mau tidur? Kalian ingat kesepakatan kita? Mau apa kita malam ini? Iya. Tapi jika kita ketahuan para klinci, maka kita tidak hanya membereskan tempat tidur, tapi juga mencuci piring. Para katak, kalian kan tidak kenal takut. Dalam kata-kata, tapi kenyataannya kakimu dingin. Memangnya kenapa kami harus melakukan itu? Kalian saja yang lakukan. Kami yang berjaga-jaga. Para katak, apa kalian menyerah? Mudah sekali. Kita ambil gunting, lalu kita akan potong rambut mereka. Itu tidak terlalu sulit. Percayalah. Mereka pasti tidur nyenyak. Kalian tahu para tikus, besoknya mereka akan keluar dan memotong rambut kita juga. Dan kami juga tidurnya nyenyak. Para katak, kalian sangat histeris. Kalian akan tetap membereskan tempat tidur semua orang. Bagi pecundang, bisa dengan mudah menangani masalah ini. Dasar lemah. Susahnya menjadi remaja. Begitu banyak masalah yang harus dipikirkan. Baik, Nastia. Maaf ya. Mulai sekarang, kami akan kunci pintu malam hari dan menyemunyikan kuncinya. Agar kau tidak bisa dengan mudah meninggalkan asrama sendirian. Kita ini sedang cari teman, bukan hubungan. Kita kan sepakat. Baiklah, teman-teman. Kurasa aku mengerti mengapa kalian tidak menyukai Zack. Karena dia pemain basket yang istimewa. Sementara milik kalian, pemain basket biasa. Iya, Nastia. Pria kami orang biasa. Dan kau juga butuh orang biasa. Kau tahu, ciuman dengannya bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa dipahami. Atau kau mau hidup seperti mereka? Tidak berani keluar siang hari? Begitu bagaimanapun. Aku rasa kita harus akhiri semuanya sekarang. Iya, dan lupakan tetangga aneh itu. Kau seharusnya tidak usah bertemu dengan mereka lagi. Apa ini serius? Apa yang harus kulakukan dengan perasaanku? Aku tidak bisa tidur. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Dia baik, manis, dan perhatian. Tidak ada orang seperti dia di asrama kita. Sekarang, Nastia. Aku rasa kau harus pergi mandi dan sikat gigimu. Lupakan segera Zack. Dan kau nanti akan bangun dengan kepala segar dan melupakan Zack. Nyatanya, sekarang ini kelinci yang bertanggung jawab atas asrama. Dan kita masih punya banyak tugas. Teman-teman, kalian sedang bersenang-senang ya? Ada sesuatu yang terjadi di lingkungan tetangga kita. Ada gerakan zombie berkumpul. Mereka itu saudara-saudara Zack. Mereka akan menculikku malam ini. Teman-teman, harus tutup pintu dan juga jendelanya. Ayo cepat. Mereka tampaknya sangat marah. Zack itu mengeluh. Kalau kencannya itu dirusak. Ya, pasti. Kita tidak butuh saudara Zack di sini. Diana, kenapa kita tidak kencan dengan zombie saja? Teman-teman, kalian baik-baik saja, kan? Tertawalah kalian. Kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Para pemain basket, sekarang terserah kalian semua. Zack dan saudara-saudaranya harusnya tidak boleh datang ke sini. Kalian akan membela kami, kan? Kalau mereka berani mengendus ke sini, maka kami akan... Dan kau, Nastia, ayo mandi dan pergi tidur. Mandi dan pergi tidur. Lihat, Zack akan datang untukku. Dasar wanita jatuh cinta, jadi tidak mau diatur. Jangan takut, teman-teman. Kami akan pasang badan. Romeo. Ya, aku melakukannya sebagai teman. Sudah, sana. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Liburan musim panas selalu seru. Kita tidak punya pilihan yang lain, kan? Teman-teman, beri suka dan langganan. Klik loncengnya dan tunggu seri terbaru dari kami yang paling keren. Kalian semua, sampai jumpa dengan kami, ya. Dadah! Akhirnya... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax